Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waman tabi'a biasaanin ila yaumiddin Tumma amma ba'd Teman-teman semua Ikhwah Dan juga akhwad InshaAllah dirahmatullahi wabarakatuh InshaAllah kita hadirkan kajian kitab Mustul hadith Dari kitab yang dituliskan Ataupun yang disusun oleh Sheikh Ibn Husayn bin Rahimahullah Sampai Poin yang keempat untuk Pembahasan Tentang Ngulungan orang-orang Yang telah memasukkan Hadith-hadith Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya terhadap mereka Itu adalah poin yang keempat dan juga poin yang kelima InshaAllah kita bahas pada pertemuan kita Kali ini Beliau mengatakan Diantara orang-orang yang memasukkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu adalah Orang-orang yang terlalu semangat Dalam Masalah urusan agama Sangat semangatnya Sangat semangatnya Saat melihat Maksudnya bagus Bagus Tapi cara yang ditempuh itu salah Karena Sampai berani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan juga Dan juga Hal-hal yang berkaitan Tentang keislaman Tentang masalah Zuhud Dan juga Yang lain Yang lainnya Biar umat manusia Mereka Mereka mau menghadap Mereka Mereka Zuhud Terhadap Dini dunia Contohnya Ini pernah saya sampaikan Di awal bab Mungkin Di awal bab Tentang bab Wadul hadith Ataupun Masalah hadith Contohnya adalah Hadith Ataupun hadith dalam tanda putih Karena disimbul hadith Adalah Yang dituliskan oleh Abu Ismah Nuh ibn Abi Maryam Adimur Wadul hadithan Dia itu Meletakkan ataupun Membuat suatu hadith Fi faduwa ili suaril Quran Tentang apa? Tentang Fadila Fadila Surat Al-Quran Suratan surat Jadi semua ada fadilahnya Yang dituliskan oleh Orang-orang ini Waqala Inni ra'itun Nasa Saat ditanya Ini kenapa Masalah hadith Tentang masalah Fadila Surat Al-Quran Kemudian dia bilang Inni ra'itun Nasa Radwan Al-Quran Karena aku melihat Bahwa banyak umat manusia Yang mulai meninggalkan Al-Quran Berpaling dari Al-Quran Waistawallu Bi fikhi Abi Hanifah Dan mereka lebih Ataupun mereka sibuk Ataupun menyibukkan diri mereka Dengan kitab fikihnya Abu Hani Hanifah Wa maghazibni ishaq Ya'ni Dan juga Kitab mawazina Imam Ibnu Ishaq Sehingga Nuh Ibn Abi Mariam Dia membuat Suatu hadith Atau beberapa hadith Tentang keutamaan Surat-surat Al-Quran Sehingga Harapan dia Biar nanti umat manusia Mulai kembali lagi Kepada Al-Quran Cuman ini Caranya sangat-sangat Kemudian poin yang kelima Yaitu muta'asib 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 itu adalah orang Yang fanatik madhab Orang yang fanatik madhab Orang yang terlalu fanatik Pada sesuatu Baik pada seorang ustaz Baik pada seorang ulama Baik dalam hal ormasnya Baik dalam hal gulungannya Baik dalam hal negaranya Baik dalam hal madhabnya Bahkan Kadang-kadang sampai berani Masukkan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fanatik disini Gak ada dibenarkan Kecuali fanatik dalam agama Islam Sebagai jalurnya Dan juga fanatik pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang selain itu Tidak ada Kebenaran dalam fanatik Perhatikan disini Disini ada sebagian contoh Yang disebutkan oleh para ulama Tentang masalah fanatik madhab Diantaranya Adalah Ada sebagian orang Yang Dia Bermadhab Abu Imam Abu Hanifah Rahimah Rahimahullah Dia Saking fanatiknya terhadap Madhab Imam Abu Hanifah Rahimahullah Sehingga dia Membuat suatu hadith begini Saya kun radulun fi ummati Nanti Suatu saat Akan ada seorang laki-laki Dari umat-umatku Yuqalullahu Abu Hanifah Yang disebut dengan sebutan Abu Hanifah Nu'mah Wasir siraju ummati Dia adalah lampu umat-umatku Ini adalah hadith palsu Dan Imam Abu Hanifah Radiyallahu anhu Bari'un minhu Imam Abu Hanifah Radiyallahu anhu Jelas tidak ada sanggut pautnya Dengan hadith ini Yang salah itu adalah Kalau seandainya ada orang Berfanatik Sampai fanatik buta Sehingga sampai Memasukkan hadith-hadith Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ataupun zaman kita saat ini Mungkin ada sebagian orang bilang Kalau kajiannya Enggak ke Ustaz Fulan Enggak sunnah Tidak Tidak sunnah Sedangkan yang lainnya Semuanya Tidak sunnah Dan Ustaz tersebut Itu bari'un minhu Cuci tangan dari perkataan tersebut Bahkan beliau mengatakan bahwa Itu adalah guru Itu adalah guru Berlebih-lebihan Orang-orang yang semacam ini Ya khawal sekalian Itu kadang-kadang Malah memperburuk Nama Ustaznya sendiri Malah nama Ustaz sendiri sendiri Padahal beliau Terbebas sama sekali Dari kedustaan tersebut Banyak Ustaz asal sunnah Selanjut Ataupun Tariqat Ataupun Tariqat Tariqat Ini mungkin berkaitan Masalah Mutasawbifun Ataupun orang-orang Alitas Tariqat Ataupun Suatu negara Ataupun Maddu'in Ataupun Bahkan Mungkin sebagian Sebagian kitab Musul hadith Yang membahas Tentang Masalah Bab ini Ada penambahan Ataupun Menyaput Masalah Bahasa Fanatik Bahasa Dan juga Fanatik Suatu daerah Ataupun Suatu negara Sehingga Di antara mereka Memasukkan hadithnya Inna Allah Iza wadiba Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Dia lagi Murka Anzal Wahya Bil Arabiyah Dia akan menurunkan Wahyu Dengan menggunakan Bahasa Arab Wa izah Radiyah Dan saat Allah Subhanahu wa ta'ala Dia itu ridot Tandanya ridot Adalah Anzal Wahya Dia itu Akan menurunkan Wahyu Dengan menggunakan Bahasa Persia Dengan menggunakan Bahasa Persia Persia Ini adalah orang-orang Yang Panatiknya Panatik terhadap Bahasa Persia Kemudian Akhirnya Dibalas oleh orang-orang Yang Panatik juga Dengan Bahasa Arab Tentunya mereka adalah Orang-orang awam Mereka bilang begini Inna Allah Iza wadiba Saat Allah Subhanahu wa ta'ala murka Anzal wahya Bil Farisiyah Saat Allah Subhanahu wa ta'ala murka Dia akan menurunkan Menurunkan apa Menurunkan Wahyu Dengan menggunakan Bahasa Persia Wa iza radiyah Saat Allah Subhanahu wa ta'ala ridot Dia akan menurunkan Wahyya Bil Lugatil Arabiyah Dengan Bahasa Bahasa Arab Ini adalah Apa Fanatik-fanatik Yang kadang-kadang Membutakan Mata Hati-hati Kadang-kadang kita Ini terlalu fanatik Kita tetap ta'asub Padahal dia sendiri Ta'asub dengan madhabnya Padahal dia Ta'asub dengan ustad-ustadnya Al-madbu'in Ataupun seorang Seorang yang diikuti Ya Termasuk tadi itu Fanatik pada seorang Seorang ustad Kalau enggak Kalau enggak Ustaz Fulan Dia enggak mau Walaupun banyak ustad-ustad yang lain Yang lainnya Yang juga sama-sama Ustaz Fulan Ataupun Berdasarkan hadis Ibn Abdurrabih Alladzi Aqarra Annahu wadualan Nabi SAW Seba'ina hadisan Fi fada'i li'aliyin Radhiallahu anhu Perhatikan Termasuk Maisarah Ibn Abdurrabih Dia mengaku Bahwa Dia menciptakan Ataupun Membuat hadis Sampai Sampai 70 hadis Tentang apa Pentafadilah Ataupun Keutamaan Dari sahabat Ali Radhiallahu anhu Ini terlalu fanatik Terhadap Ahlu-ahlu bayit Sehingga Sampai berani Melasukan hadis Atas Nama Nabi Muhammad SAW Tentang masalah Tentang masalah Kecintaan Keutamaan Para ahlu-ahlu bayit Orang-orang yang Akidahnya lurus Ya Ikhwah Tanpa ada hadis Tanpa ada hadis Palsu Untuk menyemangati mereka Orang-orang Yang berakidah Alisunnah Mereka itu Mencintai Ahli bayit Tanpa berlebih-lebihan Salah Mereka tegur Salah Mereka Mereka tegur Dan mereka Menghormati Para ahli-ahli bayit Khususnya Adalah Para ulama mereka Mereka Akidah Alisunnah Wajah Tanpa Diciptakan Hadis Palsu Pun Kita Mencintai Ahli-ahli bayit Keturunan Rasulullah Rasulullah Itu adalah Rasulullah s.a.w. Sedangkan keturunan beliau dan juga umat-umatnya tidak ada yang terlepas dari dosa ataupun sesuatu kesalahan. Sehingga dimungkinkan bagi mereka ada yang salah, ada yang benar. Tetapi secara umumnya kita menghormati mereka bahwa mereka itu dalam tubuh mereka ada darah Rasulullah s.a.w. Tetapi perlu ditakkan secara proporsional. Jangan hulu, jangan membenci mereka. Bencilah nanti perbuatan mereka kalau seandainya ada perbuatan yang tidak sesuai dengan syariah agama Islam ataupun tidak sesuai dengan Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang diucapkan oleh Mbah mereka yaitu Rasulullah s.a.w. Alhamdulillah selesai ini ya kuah sekalian tentang masalah Masalah apa? Masalah hadis palsu. InsyaAllah kita disini ada bab baru ya Ini yang disebut sebagai ilmujjah wa ta'adil Ya ikhwas sekalian, kita tahu bahwa Allah s.w.t itu menurunkan Al-Quran Dan tidak semua hukum itu terkandung dalam Al-Quran Sehingga diperlukanlah suatu hadis Rasulullah s.a.w. Yang fungsinya adalah untuk menjelaskan isi kandungan ayat Al-Quran Kalau seandainya ada suatu ayat yang bersifat umum Maka nanti sebagian hadis-hadisan Muhammad itu ada yang membuat spesifik Kalau seandainya ada bersifat mutlak Kadang-kadang dalam hadis-hadisan Muhammad s.a.w. Ada yang membatasi pengertian-pengertiannya Dan juga ada yang bersifat mujmal Global Kemudian diperinci oleh Rasulullah s.a.w. Kita mendapatkan hukum-hukum yang berkaitan tentang sholat Itu secara global disebutkan dalam Al-Quran Tetapi untuk Masalah detilnya di mana? Di Al-Quran tidak ada masalah detil Masalah sholat-sholat Yang ada adalah dalam hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Oleh karena itu ya ikhwan sekalian Bahwa umat Islam dari zaman Rasulullah Yaitu para sohabat Ridwanullahi Alayhim Itu mereka fokus dalam Menyebarkan ataupun dalam menghafalkan Apa yang diucapkan oleh Rasulullah s.a.w. Dari generasi ke generasi Sampai zaman kita saat ini Saat para sohabat telah meninggal Diteruskan istafet masalah syariat Kepada para tatabi'in Mereka juga meneruskan Sesuatu yang sangat baik Yang ditinggalkan oleh kakek mereka Ataupun bapak mereka yang berupa Yang berupa para sohabat Sehingga ya ikhwan sekalian Artinya bahwa hadis Rasulullah s.a.w. Ini menempati Seluatu tempat yang terpenting Dalam syariq agama Islam Yaitu menempati posisi yang kedua Setelah Al-Quran Dan kita ya ikhwan Itu tidak mungkin Hadis Rasulullah s.a.w. Sampai kepada zaman kita saat ini Kecuali hanya satu cara saja Dengan cara apa? Dengan cara kita mengambil Suatu riwayat Periwayatan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Dari seorang perawi Yang mendengar langsung Dari Rasulullah s.a.w. Kemudian diberikan kepada muridnya Sampai zaman Para ulama-ulama Yang menuliskan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Dan kadang-kadang ya ikhwan Di antara para perawi tersebut Ataupun orang-orang ini Kadang-kadang sebagian di antara mereka Termasuk para pemalasul hadis Artinya mereka ini Tidak ada Ataupun Sebagian besar di antara mereka Yang sampai berani Melasukkan hadis-hadis Muhammad s.a.w. Tentunya mereka nanti ini Secara gak langsung Akan merusak Kemurninan syariah agama Islam Sehingga para ulama Mereka berjuang mati-matian Untuk apa? Untuk menyaring hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Sehingga mereka selidiki Apakah perawi ini Dia terindikasi kedustaan ataukah tidak Dia terindikasi Kesiaan ataukah tidak Apakah mereka ini Hafalannya kuat ataukah ataukah tidak Apakah solatnya terjaga ataukah tidak Apakah para perawi ini Hafalannya bagus ataukah ataukah tidak Sehingga para ulama ini Yang menyelidiki keadaan para perawi Kemudian muncullah ilmu Yang disebut Ilmu jarahi wata'adir Ilmu jarahi wata'adir Yang dibahas dalam bab Bab ini disebut oleh Syekh Ibn Husayn Husayn dalam bab ini Dan juga sebagai ulama Menyebutkan dengan ilmu ar-rijal Ilmu ar-ri ar-rijal Maksudnya Lari jalul ahadis Yaitu para perawiah hadis Ada sebagian yang menyebutnya Mi'yar Aumizalul rijal Yaitu standar Ataupun timbangan Para ar-ri ar-rijal Yaitu orang-orang yang Menerima hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Diselidik dari segi apa? Kalau seandainya Orangnya ini adil Dan dia itu Siqah Dan dia itu Tawbit Maka nanti hadisnya Bisa diterima disini Bahwa orangnya Ini adalah orang Yang memang kredibel Dalam Meriwayatnya Suatu-suatu hadis Tetapi kalau nanti Ini hafalannya lemah Kadang-kadang Dan dia lupa Maka nanti Dimasukkan dalam Kategori Ajarah Namanya Jadi sifat-sifat Yang digambarkan Ataupun dituliskan oleh Para ulama-ulama hadis Tentang seorang perawi Tentang misalnya Si perawi ini Dia Tidak kuat hafalannya Dia ini Tertolak Tertolak Periwayatannya Dia ini Seorang yang Bu'id Dia ini Seorang yang Fasir Dia ini Seorang yang Seorang yang Bo'ong Ini yang disebut Sebagai Jara Disebut Sebagai Jara Jara itu Secara bahasa Melukai Artinya Sebagian Artinya Sedangkan Ta'dir Itu kebalikan Dari Ajarah Yang mengatakan Bagusnya Seorang perawi Mengatakan Bahwa seorang perawi Itu kredibel Bisa terima Periwayatannya Maka ini Yang disebut Sebagai Ta'dir Jadi istilah Ajarah Ta'dir Nanti InsyaAllah Akan sering Kita sebut Sebutkan Sehingga Kita bahas Di awal ini Sebagai pendahuluannya Penilaian buruk Tentang Seorang perawi Sedangkan Ta'dir Itu adalah Penilaian baik Pada seorang Seorang perawi Sehingga Dengan penilaian baik Tersebut Dia itu Bisa Periwayatannya Bisa diterima Sekarang kita bahas Apa yang disampaikan Oleh Syekh Ibnul Sayyimin Dalam kitab-kitab ini Ajarah Tarifu Aksamu Marotibu Suruh Tukubul Suruh Tukubulihi Kita perhatikan Yang poin pertama Langsung kesini Ini Ini nomor satu Ini ta'adir Di sini Kelihatan Masya Allah Nah Alhamdulillah Yang pertama Adalah Al-Jar Berarti kan Kalau seorang perawi Itu disebutkan Tentang masalah dia Tentang penilaian Masalah-masalah dia Tentang hal-hal apa Tentang hal-hal Yang menyebabkan Periwayatannya Dia itu Ditolak Periwayatannya Ditolak Karena Orang tersebut Mengandung Suatu sifat Tertolaknya Periwayatannya Karena para ulama Telah menyediki Para ulama Telah menetapkan Secara detil Tentang orang-orang Yang bisa diterima itu Orang-orang yang Mungkin bagaimana Perawinya Atau menetapkan Sifat Diterimanya Suatu hadith Ataupun diterimanya Periwayatan-periwayatan Dia Contoh Ayyukol Kalau ada yang Mengatakan begini Hwa kathab Ada seorang perawi Sifulan Kemudian Ada perawi Yang lainnya Ataupun generasi Muhaddisin Setelahnya Yang telah Meniliki keadaannya Meniliki sifat-sifatnya Dia bilang Kathab Ini adalah Seorang penbustah Maka secara otomatis Maka dia itu Telah mendapatkan Suatu jah Dari ulama-ulama Ahliha Hadith Aw fasik Ataupun dia itu Seorang fasik Misalkan dia Tidak mau solat Kadang-kadang Solat-solat Kadang-kadang Tidak Aw do'if Ataupun dia lemah Mungkin lemah Hafalannya Ataupun lemah Masalah hafalan Hafalannya Aw laysa bisikah Ataupun dia itu Bukan seorang yang tikah Kita mengetahui Bahwa kerata Dari seorang tikah Itu adalah Adil Kalau adil Berarti dia Melaksana Seragama Islam Bertapa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak melaksanakan Hal-hal yang menurunkan Kewibawaan Kewibawaan dia Termasuk nanti Yang apa yang Dovid Berarti Hafalannya itu Kuat Baik Sudur Ataupun Kuatnya Hafalan dia Ataupun Dia memiliki Suatu Catat Catatan Ataupun Dua-duanya Baik Yang hafalan Ataupun Tulisan Tulisannya Ataupun Tidak dianggap Periwayatannya Karena Kenapa Karena orang ini Yang menggunakan Istilah Layu Tabar ini Sebagian Perahu yang Layu Tabar Itu dia Do'ifnya Lemahnya Sangat Lemah Sehingga Walaupun Kadang-kadang Ada Sebagian Riwayat Yang lainnya Yang Maknanya Sama Ataupun Lapatnya Sama Berhubung Dia Sangat Lemah Sehingga Kelemahannya Tidak Bisa Ditambel Tidak Bisa Di Upgrade Naik Ke Arah Hadith Hasan Ataupun Kadang-kadang Ada Seorang Perui Yang Mendapatkan Suatu Penilaian Hadith Tidak Boleh Ditulis Karena Ada Unsur Kelemahan Bisa Ataupun Unsur Yang Kelemah Yang Sangat Parah Sehingga Orang-orang Semacam Ini Yang Mendapatkan Penilaian Kadhaf Fasik Do'if Wulay Sabih Nikoh Awla Yurtabar Ini Yang Disebut Sebagai Jar Ataupun Sebagian Bahasa Untuk Menjarah Bukan Untuk Menjarah Tapi Untuk Menjarah Ataupun Untuk Memberikan Suatu Penilaian Ataupun Pimbangan Buruk Tentang Reputasi Seorang Perui Ini Yang Disebut Sebagai Jar Jar Insya Allah Pembahasan Yang B Akan Kita Bahas Pada Pertemuan Setelah Insya Allah Semoga Kita Bahas Pada Pertemuan Kali Ini Bermanfaat Ya Kau Sekalian Semoga Kita Tidak Lupa Tentang Apa 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 Kita Sampaikan Semoga Terus Melekat Dalam Fikiran Kita Insya Allah Sehingga Menambah Wawasan Kita Tentang Keilmuan Ilmu Mustula Hadis Insya Allah Insya Allah Kita Cukup Sekir Untuk Pertemuan Kita Dalam Subhanat Allahumma Wabihamdika Ashad Wa lanta Astaghfiruka Wa tubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh